Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel tentang misteri. Di video ini saya akan kembali melanjutkan cerita yang berjudul, Kisah Pilu Jumiah Pelaku Pesugian, Part 7. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu, cuaca teramat dingin. Hujan turun sejak tadi pukul 9, dan masih menyisakan gerimis kecil. Jumintan kesepian, wanita itu butuh kehangatan seorang lelaki, untuk melampiaskan hasratnya yang kuat. Hasrat yang timbul setelah dia masuk dalam pelukan koswara. Laki-laki parubaya yang jelmaan dari makhluk siluman penguasa goa keramat. Selintas dia ingin memanggil koswara, namun hasratnya bukan pada meluk itu. Wajah Toto yang lumayan tampan, terbesit dalam ingatannya. Mungkin, Toto bisa memenuhi tuntutan hasratnya. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Toto, namun nomor lelaki itu sedang tidak aktif. Jumintan menyebab kodian jendela, melihat gerimis yang masih turun rintik-rintik. Di luar sana, dia melihat seorang lelaki yang tengah berteduh di sebuah rumah warga. Jumintan mengamati lelaki tersebut. Setelah merasa yakin, kalau dia tak mengenal lelaki itu, dia pun membuka pintu. Jumintan melambaikan tangannya memanggil lelaki tadi, agar dia mendekat. Di sini saja, mas. Nunggu hujan yang redah. Nanti saya buatkan kopi. Rumahnya di mana, mas? Tanya Jumintan, memamerkan senyum untuk menarik hati lelaki tersebut. Rumah saya di kampung sebelah. Saya baru pulang kerja, bu. Kasian. Udah capek, malah kehujanan. Duduk dulu ya. Atau di dalam aja. Rasanya gak enak, kalau ada yang lihat kita. Yuk. Ajak Jumintan. Dan lelaki tadi pun tak bisa menolaknya. Apalagi, Jumintan sudah menggunakan daya pikatnya. Dan lelaki itu pun akhirnya lulu. Pada apa yang dikatakan Jumintan. Jumintan memberikan kopi yang langsung diterima lelaki yang memang terlihat cukup berkasa. Kalau boleh tahu, kamu sudah punya istri. Pancing Jumintan. Saya sudah cerai. Dan saya di sana ngontrak, bu. Oh, jadi mas ini pendatang? Iya, bu. Saya kerja dekat kampung sini. Jadi, kalau menginap di sini juga gak apa-apa dong. Kan gak ada yang nyariin. Tapi, bu. Rasanya gak baik seorang perempuan menampung laki-laki. Apalagi, kita juga baru bertemu sekarang ini. Takkan ada orang yang melihat kita. Temani saya malam ini. Apa saya kurang cantik? Eh, anu, bu. Ibu, cantik sekali. Ah, sudahlah. Abiskan kopi kamu. Lalu kita nikmati malam yang dingin ini. Agar kita bisa menjadi hangat. Anggap saja, kamu kerja lembur malam ini. Lelaki tadi tak dapat berkata-kata. Jominten mulai menyentuh tubuh lelaki itu. Dan mulai merangsangnya dengan sentuhan-sentuhan bagian sensitifnya. Dan lelaki tadi benar-benar sudah ada di puncak kasratnya. Dengan berani dia membalas sentuhan Jominten yang semakin liar. Tentu saja, ini yang diharapkan oleh Jominten. Lelaki yang bernama Wawan dengan sikapnya membondong tubuh Jominten yang bergayut manja di lehernya. Wawan membaringkan tubuh Jominten di tempat tidur empuk. Dan dia telah siap untuk melakukan pendakian yang panjang. Pendakian akan terus berlanjut hingga sampai puncak terakhir. Meski Wawan sudah merasa lemah dan kehabisan tenaga, Jominten masih terus memburunya. Wawan mulai kewalahan. Dia mengelepar di samping tubuh Jominten. Dan ketika dia memadangi wajah santik wanita itu, dia begitu terkejut. Karena melihat sepasang mata Jominten berwarna merah seperti bar api. Wawan beringsut ke sisi tempat tidur. Ia berusaha menjangkau pakaiannya yang berserakan di lantai. Namun, karena merasa lelah, tubuhnya tak dapat menyeimbangkan kepalanya. Sehingga dia terjatuh dengan kepala terbendur lantai. Kepala Wawan banyak mengeluarkan darah. Dan hal itu bukan menambah cemas Jominten. Dia malah tertawa-tawa melihat tubuh lelaki yang masih dalam keadaan telanjang, serta kepalanya penuh dengan darah. Jari Jominten menyentuh cairan merah itu. Dipandanginya sejenak. Kemudian dia menjelajari yang telah berlumur darah. Ternyata, darah pemuda ini manis rasanya. Aku ingin menikmatinya, agar aku juga bisa tetap segar dan awet muda. Kemudian Jominten menghirup darah segar yang keluar dari luka di kepala laki-laki malang itu. Wawan antara sadar dan tidak. Ia merasakan sakit luar biasa di kepalanya. Saat Jominten benar-benar menyedot habis darah lelaki itu. Akhirnya, tubuh Wawan diem tak bergerak lagi. Jominten membersihkan mulutnya yang belepotan darah segar. Dan dengan tenangnya, dia memakai pakaiannya kembali. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Jominten mengambil pakaian milik Wawan. Kemudian ia lemparkan begitu saja di tempat cucian di dalam toilet belakang. Setelah itu, dia menuju wastafel dan melihat dalam cermin kalau wajahnya penuh dengan bekas cairan darah. Tangan Jominten bermain di wajahnya dan membalur cairan darah hingga merata seluruh wajahnya. Jominten kembali ke kamarnya. Dipandanginya tubuh laki-laki yang baru saja memberikan kepuasan dan kenikmatan yang kini telah terbujur kaku. Terima kasih, Wawan. Kamu telah mengembalikan energiku. Namun sayang, sang penguasa telaru cemburu sehingga kamu harus menjadi korban. Tapi tak apa. Sang penguasa ingin mengambil rohmu saja dan meninggalkan jasadmu sehingga pada suatu saat nanti ada yang menemukan kamu. Jominten kembali ke tempat penyimpanan dan dia mengambil sebuah karung berukuran besar. Dimasukannya tubuh lelaki malang itu. Dan dengan sekotan naga, dia menyeret karung tersebut. Gerimis masih turun hingga menjelang pajar. Dan suasana seperti itu sangat membantu Jominten menjalankan aksinya membawa karung berisi mahat lelaki yang ia masukkan ke dalam sebuah angkot miliknya. Dan naga perempuan itu sungguh luar biasa seakan tak mengenal rasa lelah. Setelah mematikan mesin angkot, Jominten menyeret karung menuju ke tepian hutan. Dengan susah payah, akhirnya dia berhasil menapaki bukit kecil. Kemudian menyembunyikan karung itu dibalik sebuah pohon besar yang ditumbuhi semak belukar. Jominten menarik nafas lega karena telah menutaskan pekerjaannya dan kembali ke rumah menjelang subuh. Seperti yang telah direncanakan, Mas Toto mengajak Henry ke tempat Jominten. Kebetulan, Jominten baru saja selesai menyapu teres rumah. Assalamualaikum. Mas Toto tetap mengucapkan salam, meski ia tahu kalau majikanya tak pernah membalas salamnya. Jominten terpana melihat pemuda yang datang bersama Toto. Eh, kamu, Tok. Masuk dulu. Nanti saya ambilkan kuncinya. Jominten hendak masuk ke dalam rumahnya. Namun Toto mencegahnya. Maaf, Bu. Hari ini, saya belum bisa narik dulu karena ada keperluan keluarga di kampung. Toto mengatakan alasannya. Lah, terus kamu mau ngapain ke sini? Mau ngapain saya? Nanti malam aja. Selorau Jominten dengan gerak tubuhnya yang mengundang. Ini, saya bawa teman saya. Kalau ibu mengizinkan, dia mau menggantikan posisi saya untuk beberapa hari. Oh iya, namanya Henry. Dia masih lajang. Kasian kalau nganggur terus. Toto memberikan alasan. Jominten memerhatikan wajah pemuda yang bernama Henry itu. Anak ini cukup tampan dan sepertinya dia cukup berkasa. Toto ternyata tahu juga seleraku. Hmm, aku harus bisa mendapatkan pemuda ini. Atau kalau perlu, untuk selamanya. Batin Jominten Oh, begitu. Saya nggak keberatan. Yang penting, dia jujur dan ulat. Jadi anak punda itu harus rajin. Untuk masa depan kamu juga. Henry, nama saya Jominten. Kata Jominten, seraya mengelurkan tangan dan Henry pun segera menyambutnya. Jominten merasakan kehangatan dan hal itu dimanfaatkan oleh Henry dengan menggenggam tangan Jominten. Jominten merasakan debar-debar lain yang jarang dia rasakan. Tanpa sadar, mata perempuan itu memberikan sebuah isyarat yang Henry pura-pura tak mengerti. Kalau begitu, saya izin pulang dulu. Mas Toto memecah kesunyian keduanya dan Jominten melepas genggaman tangannya. Loh, jangan buru-buru. Ayo kalian duduk dulu. Kebetulan, saya punya makanan enak. Sekalian, saya buatin kopi. Jominten dengan perasaan senang dia masuk untuk membuatkan kopi. Setelah beberapa lama, ia sudah kembali dengan baki. Yang terdapat dua gelas kopi dan satu wadah kemasan makanan yang masih tersagel. Oh iya, Tok. Boleh saya minta tolong sama kamu? Alaman belakang rumah itu udah kotor banget. Rumbutnya juga udah gak teratur. Tolong kamu rapikan ya. Ya, gak usah sekarang. Besok juga gak apa-apa. Kata Jominten mengalihkan pembicaraan. Iya bisa. Tapi kemungkinan besok. Sekarang ini, saya sedang ditunggu. Sekalian, saya permisi pulang saja. Oh iya, silakan. Biarkan Henry disini dulu. Mungkin, dia perlu mengenal mobil yang akan dibawa besok. Toto pun meninggalkan Henry. Dengan harapan, anak muda itu dapat melulukkan hati sang majikan yang haus sentuhan lelaki. Setelah kepergian Toto, Jominten mulai agresif. Dia mengambil duduk tepat di samping Henry. Pemuda itu semakin sulit menahan gairahnya. Setelah mencium aroma dari parfum Jominten yang sungguh membangkitkan birahinya. Henry membiarkan jari-jari tangan Jominten yang mulai bermain di atas tangannya. Sesekali dia memperhatikan kesekeliling. Setelah tahu kalau keadaan di depan terlihat sepi, jari-jari Jominten semakin berani menyentuh bagian bawah tubuh pemuda itu. Henry tanpa membelasnya. Bahkan dia seakan tak merasakan apa-apa. Henry sengaja menyiksa perasaan Jominten yang kini mulai tak tahan. Jangan sekarang, mbak. Saya belum siap. Soalnya kan, Mas Toto cuma mau ngajak saya ke sini untuk menggantikan dia narik. Maka, izinkan hari ini untuk narik dulu. Maksud saya, agar tidak bikin kejah Mas Toto atau nanti malam saja setelah pulang narik, saya kembali ke sini. Bagaimana? Ya, kalau menurut kamu begitu, mbak rasa baik juga. Berarti kamu menghargai Mas Toto. Ya sudah, sekarang kamu berangkat narik dulu. Kalau ada perlu sesuatu, jangan lupa hubungi nomor mbak ya. Siap, mbak. Henry mulai menghidupkan mesin angkot, lalu perlahan mengeluarkan dari halaman. Dengan hati berbunga-bunga, Henry mengembudikan angkot mencari penumpang. Dalam hati pemuda itu telah yakin, kalau perempuan yang bernama Jomintan sudah berada dalam genggamannya. Namun, ia tak tahu ada misteri apa sebenarnya. Sehingga Mas Toto sampai merencanakan pertemuan dia dan Jomintan. bagi Henry, mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat dan menang banyak. Dia bisa menikmati tubuh molek Jomintan tanpa mengeluarkan uang sepeserpun. Malah, sebaliknya dia bisa meminta atau menguras uang dari perempuan itu nanti setelah perempuan itu benar-benar bisa berlutut di kakinya. Keesokan harinya, Toto kembali bersama Henry ke rumah Jomintan. Henry sudah resmi menjadi sopir cadangan Toto. Sementara Toto sengaja datang demi satu tujuan. Dan secara kebetulan pula, kemarin Jomintan memintanya untuk membersihkan taman belakang rumahnya. Masalahnya, tukang kebun yang pernah bekerja di rumah itu keluar. karena suatu alasan yang sulit diterima akal. Pak Johar, nama tukang kebun itu. Siang itu, dia telah selesai membersihkan semua sampah dan daun-daun kering yang berhampuran saat hujan angin turun dengan lebat. Setelah selesai, dia masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Maksudnya, dia ingin pamit untuk pulang. Namun majikanya tak terlihat di ruang tamu. Mungkin Jomintan sedang tidur di kamarnya. Maka, ia mengurungkan niatnya. Dia berniat untuk pencarinya di lantai atas. Namun, baru saja matanya melihat ke atas, tiba-tiba dia melihat sosok bayangan hitam tinggi besar. Pak Johar penasaran dengan apa yang ia lihat. Dia memutuskan untuk naik melihat secara jelas. Sesampainya di atas, mata Pak Johar terbelalak lebar. Apa yang dia lihat sungguh sesuatu pemandangan yang membuatnya merinding. ternyata bayangan tadi adalah sebuah penampakan dari satu makhluk tinggi besar. Pak Johar menundukan kepalanya, memperhatikan sosok makhluk yang teramat mengerikan itu. Bulu-bulunya kasar dan panjang berwarna hitam. Di atas kepala makhluk itu terdapat sepasang tanduk. Beruntung, makhluk tadi tak melihat ke arahnya. Pak Johar kembali turun dan menunggu majikannya bangun. Dan keesokan harinya, Pak Johar mohon pamit untuk berhenti bekerja dengan alasan lain. Jumintan sudah percaya akan kejujuran Mas Toto. Apalagi setelah kehadiran Henry yang membuat perempuan itu cepat kasmaran. Lantaran, selain tampan, juga masih lajang. Dan pagi itu, entah mengapa tiba-tiba ada keinginan yang lain di hati Jumintan. Bukan keinginan hasrat bercinta yang biasanya. Jumintan ingin menikmati romantisnya bersama pemuda yang baru ia kenal. Padahal, biasanya dia keras dan kejam. Henry, saya merasa hari ini sangat senang sekali. Tidak tahu kenapa. Dan pagi ini, saya ingin menikmati rasa ini bersama kamu. Kamu mau kan, Hen? Kata Jumintan saat mereka duduk di beranda rumah. Maksud, mbak? Tanya Henry. Saya sudah lama, gak pernah lagi naik angkot. Padahal, saya punya angkot sendiri. Terakhir kali naik angkot, waktu saya pergi meninggalkan rumah dan anak saya. Tapi, sudah lah. Itu tak perlu kita bahas. Saya ingin berbagi kebahagiaan ini sama kamu. dan biarkan saja Toto sendirinya di rumah. Bersih-bersih taman belakang sana. Saya mau naik angkot sama kamu berkeliling kota. Jangan, mbak. Nanti bisa masuk angin. Kan bisa kamu tutup semua kaca dan pintunya. Bisa sih. Tapi, berarti saya gak nyari penumpang dong. Kamu akan saya bayar penuh. Tapi, ya sudah, begini saja. Antar saya ke rumah saya di kampung jati. Saya rindu sama anak saya. Gimana? Mau? Nah, kalau ini saya mau. Saya gak khawatir mbak masuk angin. Nah, sekarang, habiskan dulu kopi kalian. Setelah itu, Mas Toto tolong bersihkan taman belakang ya. Biar Henry mengantar saya ke rumah anak saya. Oh, siap bu. Apa ibu punya peralatan seperti sabit atau canggul? Tanya Mas Toto. Ada. Kamu bisa cari di gudang belakang. Atau kalau mau, pakai mesin potong rumput juga ada. Cek dulu apa bensinya masih ada atau tidak. Baik, bu. Nanti saya cek. Setelah menghabiskan kopi, Henry mengeluarkan angkot dari halaman depan dan menepikan di luar rumah sambil menunggu Jumintan berganti pakaian. Setelah Jumintan dan Henry pergi, Mas Toto ke belakang menuju toilet. Mas Toto melihat ada pakaian laki-laki di dalam keranjang tempat cucian. Lengkap dengan pakaian dalam di atas tumpukan seragam resti. Mas Toto melihat pakaian itu sepertinya baru kemarin ada di sana. Ada bersak dari yang terdapat pada baju dan celana lelaki tersebut. Jangan-jangan dia telah membunuh laki-laki ini karena tidak bisa memberinya kepuasan. Tapi di mana mayatnya? Mas Toto mencoba mencari-cari tempat yang ia anggap mencurigakan. Namun semua terlihat aman. Bahkan tak ada bekas galian tanah yang ia curigai sebagai kuburan. apa dia membuang mayatnya? Lalu siapa yang membantunya? Mungkin semua pakaian yang ada dalam keranjang itu adalah milik korban. Dan kemudian sengaja ia kumpulkan sebagai pengingat sudah berapa korban yang telah ia habisi. Toto mengambil seragam anaknya menciuminya dengan lindangan air mata. Ayah janji untuk membalas semua perbuatan iblis perempuan itu nak. Kalau mungkin ayah akan membawamu pulang dalam keadaan hidup. Namun jika ternyata kamu sudah tak ada ayah akan tetap membawa jasad kamu. Ucap Mas Toto dengan amarah yang tertahan. Mas Toto menghubungi nomor ponsel kepenakannya. Tak berapa lama pemuda yang bernama Rashid itu sudah muncul di depan rumah Juminteng. Mengetahui itu Mas Toto memberikan kantong kresek berwarna hitam yang berisikan pakaian seragam sekolah mirip Rasti. Ini seragam sekolahnya Rasti. Sepertinya perempuan itu memang sengaja tidak membuang atau menghilangkan barang bukti. Mungkin juga dia jadikan sebagai koleksi. Saya juga lihat ada pakaian lelaki yang masih baru di sana. Pakaian itu banyak terdapat noda darah. Sepertinya ia baru mendapatkan korban lagi. Kata Mas Toto pelan. Kalau begitu kita harus bertindak cepat agar tidak banyak lagi korban atas perbatannya. Om melanjutkan saja bekerjanya agar tidak menimbulkan kecurigaan perempuan itu. Sementara saya akan kepondok menemui guru saya. Balas Rasid kemudian meninggalkan Mas Toto. Sementara itu Jominten meminta Hendri untuk berbelanja lebih dulu sebelum menemui anaknya. Jominten seolah tengah menemukan dirinya sendiri dimana saat mengenal calon suaminya dulu. Ia sangat bahagia ketika Mas Toto pemuda yang dicindainya melamar untuk menjadikannya sebagai istri. Hampir setiap hari mereka bersama menikmati jalinan cinta kasih dengan penuh ketulusan. Jominten memang tak salah dengan pilihan hatinya. Selain sudah bekerja dan mapan dalam karirnya ternyata Mas Toto juga memiliki sifat yang penuh kelembutan dan tanggung jawab yang tinggi. Namun sayang setelah 20 tahun berumah tangga perangai suaminya berubah drastis. Di puncak karirnya sebagai wakil direktur dia malah tergoda untuk menjalankan diri sebagai kepala desa dan musibah itu pun datang menghantam laksana badai yang memporak porandakan rumah tangga mereka. Juminten merebakkan kepalanya di bahwa Henry. Pemuda itu membiarkannya malah menikmati bau harum rambut Juminten. Sesekali tangannya membalai rambut perempuan itu namun dia tetap fokus mengembudikan angkot meski dengan satu tangan saja. Setelah mambir ke tempat kuliner kemudian Juminten meminta Henry untuk ke rumah yang baru selesai dia bangun. Juminten memanggil-manggil Savitri hingga beberapa kali namun anaknya sepertinya tak ada di rumah. Maka dia hanya menunggu di teras sampai Savitri kembali. Seperti biasa Juminten mengambil duduk bergampingkan dengan Henry dan pemuda itu kini memberikan respon dengan membelai rambut hingga pipi Juminten. Dan tanpa malu Juminten menarik wajah Henry hingga berdekatan wajah. Kemudian dengan tak sabar dia melumat bibir Henry yang juga membalasnya dengan agresif. Sungguh perbuatannya sangat memalukan dan tak punya etika. Bercumbu di tempat terbuka dan mengundang perhatian warga yang kebetulan lewat. Namun pasangan yang tengah mabuk asmara kini seolah abai dengan pandangan jijik orang lain. Bahkan ketika Savitri melihat adegan itu pun terpaku di depan gerbang rumah. Dia tak percaya dengan apa yang dia lihat. Benarkah ibu yang ia hormati yang ia kagumi ternyata berperilaku seperti itu? Savitri sebagai seorang anak tak tahu apa yang harus ia lakukan. Kemudian dia membalikan tubuhnya berniat untuk meninggalkan rumah. Fitri panggil Juminten setelah ia sadar kalau ada seseorang yang memperhatikannya. Savitri terpaksa menghentikan langkahnya namun masih membelakangi ibunya yang menghampirinya. Kamu dari mana nak? Ibu dari tadi nungguin kamu. Tanya Juminten menutupi gugupnya. Ibu terlalu meserah sama lelaki itu. Sampai tidak peduli menjadi tonton gratis warga. Apa ibu gak malu dengan umur ibu yang enggak lagi muda? Seharusnya dalam usia yang sudah semakin tua ibu menjadi contoh laden yang baik buat aku bukan malah sebaliknya. Merasa bangga dengan punya laki-laki yang bisa memberikan gairah sehingga melakukan hal yang seharusnya tak pantas dilakukan. Sadarlah bu orang tua itu sebaiknya menjalani ibadah dengan kusyuk sebab tak ada yang tahu berapa lama lagi sisa umur ibu. Balasa Fitri kecewa disertai dengan emosinya memuncak. Fitri aku ini ibu kamu kamu tidak pantas memberi ceramah sama ibu dan apa yang ibu lakukan rasanya masih wajar kok. Ini rumah ibu dan ibu melakukan ini bukan di jalanan. ya sudah bu kalau memang itu yang ibu inginkan aku akan pulang ke kampul lagi disana aku merasa lebih nyaman walau harus membanting tulang demi bisa makan daripada aku hidup di rumah mewah tapi sepertinya aku tinggal dalam neraka aku kecewa sama ibu Savitri berlari meninggalkan rumah ibunya sementara Jominten berteriak berusaha mengejar di belakangnya Hendri terdiam dia tak tahu harus berbuat apa tadi dia sempat memperhatikan walau sekilas ternyata anak perawan Jominten cantik juga berarti ini yang namanya sekali kayu tiga pulau terlampaui aku bisa menikmati tubuh Jominten harta dan anak gadisnya pikiran itulah yang terlintas dalam ruang kepala Hendri namun melihat suasana yang kurang harmonis antara anak dan ibu Hendri memutuskan untuk pergi maaf mbak sebaiknya saya pergi narik dulu dan nanti sore saya kesini lagi untuk menjemput mbak kata Hendri sambil memandang wajah Savitri yang juga tengah melihatnya dengan perasaan jijik anak muda modal tampang doang ngerayu nenek nenek apa kamu gak malu ucap Savitri menyindir oh iya berarti aku memang cocok sama kamu dong balas Hendri menggoda Hendri sebaiknya kamu pergi dulu biarkan saya dengan anak saya menceritakan tentang hubungan kita Jumintan menengahi ketegangan namun hal itu semakin membuat Savitri kesal ia berbalik dan pergi meninggalkan kedua orang yang dianggapnya tak punya moral Savitri tunggu ibu belum selesai ngomong maksud ibu kami bukan berhubungan seperti yang kamu kira coba kamu dengerin dulu penjelasan ibu teriak Jumintan mengejar anak gedisnya Savitri menghentikan langkahnya apalagi yang mau ibu jelasin bu udah jelas kan kalian mesra-mesraan di luar rumah balas Savitri dengan lantang sampai seorang wanita terpaksa berhenti untuk mendengarkan perdebatan itu sementara di tempat lain Rashid keponakan mas Toto sudah menceritakan secara detail tentang lenyapnya Resti kepada guru besar pimpinan ponpes yakni Kiai Abdul Jati dan mereka sepakat untuk segera turun tangan mencari keberadaan Resti Rashid menyerahkan baju seraga milik Resti yang kemudian dirasakan oleh Kiai Abdul Jati yang memiliki ilmu peraba yang cukup pekah sepertinya gadis ini berada tidak terlalu jauh namun tempat itu begitu gelap sehingga saya belum bisa memastikan apakah bentuk tempat tersebut sebaiknya kita kesana setelah soltajutan di malam ujar Pak Kiai Abdul apakah kita perlu mengajak Sandri yang lain Kiai tanya Rashid dia di pondok ini sudah cukup senior dan sudah menjadi andalan tidak perlu biarkan kita berdua saja kita akan ukur kekuatan apa yang ada di sana jika memang kita butuhkan barulah kita bawa Sandri lainnya baiklah kalau begitu saya akan bersiap menghadapi segala kemungkinan dan setelah solat isya seluruh Sandri serta Sandri Wati diminta untuk bersolawat membantu Pak Kiai dalam perjuangannya menumpas kemesyirikan Rashid dan Pak Kiai Abdul sudah tiba di tepian sebuah hutan mereka hanya mengikuti getaran dari pakaian milik Rashid suasana terlihat gelap dan sangat menyeramkan namun bagi kedua orang ini bukanlah sesuatu yang luar biasa mereka mulai memasuk ke kawasan yang lebih tinggi pohon-pohon raksasa memperlihatkan akar-akarnya yang menjuntai suara binatang malam pun terdengar malas hanya sesekali burung hantu yang masih bernyanyi dengan suara yang tak merdu bau bangkai seketika memenuhi penciuman kedua orang itu bau yang teramat menusuk dan seketika langkah Rashid harus terhenti kaki sebelah kanannya seperti melanggar sesuatu ternyata tepat di bawah pemuda itu tergeletak sebuah karung besar yang meluarkan bau busuk tadi Rashid dan Key Abdul menutup hidungnya mereka membuka isi karung yang ternyata adalah tubuh manusia yang sudah membusuk rasa mual begitu terasa mengaduk kaduk isi perut keduanya tak sanggup melihat kondisi manusia dalam karung tersebut dengan cepat mereka segera bergegas meninggalkan karung mayat dan menuju tempat yang belum pernah mereka jamah kini mereka tiba di sebuah dataran yang agak luas namun terlihat sangat penyeramkan sejauh mata memandang hanya kegelapan yang mereka lihat aroma mistis pun terasa semakin kuat dan jauh di depan sana ada setitik sinar yang bergelip kemudian Rashi dan Pak Kyai pun menuju ke sana mereka mengira kalau itu mungkin sebuah lentera dari sebuah rumah tangan Kyai Abdul semakin bergetar hebat manakala langkah mereka semakin mendekati titik cahaya tadi berkali-kali Kyai Abdul mengelus pakaian milik Resti sepertinya sumber kekuatan itu berada tak jauh lagi dari sini coba perhatikan cahaya itu sepertinya berasal dari dalam sebuah lubang bersiap dan selalu waspada kata Kyai Abdul pelan dan tenang langkah mereka semakin dekat dalam remang cahaya tadi kini terlihat bahwa titik itu seakan bergerak semakin menjauh mereka mulai meningkatkan kewaspadaan karena memang ada yang terasa aneh setelah mengikuti titik cahaya tadi mereka baru menyadari kalau sekarang mereka sudah berada di depan sebuah gua Pak Kyai merabas sesuatu yang tak terlihat namun terasa membatasi gerak langkahnya Pak Kyai meminta agar Rashid terus membaca solawat nabi dan batas gaib itu pun terbuka mata batin Pak Kyai sudah melihat di dalam gua itu telah berdiri dua sosok makhluk tinggi besar yang siap menyambut kedatangan mereka cerita pun bersambung nantikan kelanjutan kisah Juminten part terakhir hanya di channel tentang misteri sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati